Intro Anggota Komisi 3 DPR RI, Edi Kusuma Wijaya menyatakan DPR menerima laporan dari para istri tersangka yang diduga menjadi tersangka pembunuhan terhadap dua orang warga Probolinggo di tahun 2015 silam. Kedatangan para istri dari tujuh orang tersangka ke DPR bertujuan untuk meminta keadilan karena menganggap suami mereka merupakan korban salah tangkap. Terlebih dengan kematian satu orang tersangka di dalam sel tahanan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi setempat. Edi mengatakan DPR sepenuhnya melimpahkan kasus ini ke Polda Jawa Timur, guna penelitian dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Komisi 3 kebetulan tadi kita melakukan RDP dengan ada Kapolda Jatim, ada Baris Krim, ada Kapolda-Kapolda yang lain, termasuk juga ada Kadipropan. Kasus ini tadi sudah diserahkan ke Kapolda Jatim untuk ditangani sebagaimana mestinya. Kita belum tahu percis apakah benar laporan para ibu-ibu ini atau tidak. Yang jelas kasus ini setelah dilaporan ke Komisi 3 akan ditangani Polda Jatim. Edi menyatakan DPR menunggu perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, guna menindaklanjuti dan mencari jalan keluarnya bersama dengan pemerintah. Kita akan melihat perkembangan hasil penyidikan dari Polda Jatim. Bagaimana ini, apakah betul pelaku ini sebagai pelaku itu tentunya nanti ada alat-alat buktinya, ada saksinya dan lain-lain, ini akan kita tunggu hasil penyidikan dari Polda Jatim. Siva dan Chris Tio, TVR Parlemen melaporkan.